Menjaga kesehatan anak bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Salah satunya yaitu dengan mengajarkan kebiasaan anak untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan sendiri dapat meminimalisi resikonya terkena penyakit dan penyebaran virus berbahaya. Dan pola menjaga kebersihan tangan juga diterapkan oleh Karissa Putri kepada sang buah hati Kwan Zino Akana Naif. Kebersihan penting banget karena aku membiasakan di rumah juga harus menanamkan kayak cuci tangan itu penting banget buat anak ya terutama. Karena kan Kwan Zino sekarang umurnya 2 tahun juga aku membiasakan sebelum makan dan setelah makan harus cuci tangan. Untuk membiasakan dari kecil supaya bebas kuman pulang dari mana pun masuk rumah pertama kali yang pertama kali selakukan adalah cuci tangan. Cuci tangan mandi yang bersih karena kan Kwan Zino sekarang umurnya 2 tahun nih mbak. Setiap pergi kayak misalnya ke mall tuh sering banget lagi menjatuhkan badannya tuh ke lantai tuh sengaja kayak guling-gulingan. Itu kan banyak banget kuman, gak tau ada virus lap aja di sana. Makanya setiap kali pulang dari mana pun masuk rumah pasti dia langsung buka sepatu sendiri, buka kaos kaki, langsung dia langsung cuci-cuci, mandi, pakai sabun yang bersih. Habis itu baru boleh main yang lain. Banyak orang yang mengabaikan pentingnya cuci tangan namun tidak untuk wanita kelahiran Jerman ini. Sejak dini ia sudah membiasakan sang anak untuk selalu cuci tangan, bahkan ia selalu mengingatkan ketika Kwan Zino sedang sakit sekalipun. Sejak dini banget pokoknya selama emang kalau cuci tangan emang dari kecil banget aku ngebiasain. Meskipun dia belum bisa tapi kan harus digendong kan, karena kan dia udah bisa cuci tangan sendiri. Meskipun kadang-kadang disuruh juga gak mau gitu, tapi aku tetap membiasakan harus. Jadi kadang-kadang sampai dia nangis-nangis apa segala macem tetap dipaksa gitu harus cuci tangan. Karena untuk kebaikan dia juga kan supaya gak sakit, gak gampang sakit. Dia waktu kemarin kan sempat emang, waktu kemarin kan dia sempat emang kayak muntah-muntah gitu kan, muntah-muntah. Terus aku bilang sama dia, Kiu inget gak kemarin muntah-muntah? Iya inget. Mau gak muntah-muntah lagi? Enggak, gak mau. Yaudah makanya jangan suka jatuh-jatuhin badan, guling-gulingan, nanti Kiu muntah lagi loh. Udah. Tapi itu cuma kayak berlaku berapa menit, abisnya dia gitu lagi gitu. Yaudah namanya anak laki. Tapi sering aja dibilangin. Pada dasarnya anak-anak lebih rentan terkena penyakit dibanding orang dewasa. Hal ini karena sistem kekebalan tubuh anak yang masih lemah. Usia anak-anak pun tak jauh dari bermain dan bersentuhan dengan barang-barang lain. Lalu apakah pemain film Ayat-Ayat Cinta ini membatasi sang anak untuk bermain? Agar tetap higienis. Enggak sih, justru aku bener-bener membebasin dia aja semuanya. Dia suka main. Misalnya dia kan kalau tiap hari kan jemur kan di luar. Dia suka main bola, dia suka main kayak pasir-pasiran gitu. Aku bebasin aja, gak membatasi. Gak mau terlalu higienis juga untuk soal dia main-main. Tapi kalau untuk kebersihan kayak dia makan, kan tangan harus selalu bersih.